Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian bebek saja Dan semoga saja di musim kali ini Kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Oke guys, kita berada di akhir musim Dan kita akan melakukan cuci gudang Untuk persiapan musim depan Nah, cuci gudang adalah salah satu hal Yang dilakukan oleh beberapa manager Oleh beberapa klub Karena permainan Ataupun hasil yang didapatkan di musim kali ini Itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan Nah, kita akan coba melakukannya Meskipun sekarang itu sudah jam 8 lebih 11 guys Sudah jam 8 pagi Sebenarnya banyak yang bilang Bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan Ingin menjual pemain itu harus di bawah jam 12 Ataupun sebelum jam 12 Tapi yang tidak masalah ya guys Karena kemarin kita ada kegiatan Kita lakukan sekarang Mulai dari posisi penjaga gawang terlebih dahulu Kita akan coba membuang beberapa pemain yang Kira-kiranya tidak kita butuhkan ya Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 penjaga gawang Dengan mutu yang lumayan tinggi guys Tapi penampilannya kurang maksimal Yang pertama ada Tigen Yang kedua ada Bormat Nah, ini bintangnya lumayan ya Ada di bintang 4 Dengan mutu 80 Wah, 75 guys Oke, kita akan coba buang aja di sini Nah, kita ke kontrak jual sekarang ya Karena kalau dijual di lelang itu terlalu lama Oke, 1 Kemudian ada penjaga gawang money Penjaga gawang lagi Ini juga Ya, kita jual aja Jadi kira-kira yang tidak kepakai ya guys Karena kalau dilihat di statistik Nah, ini penampilannya kurang maksimal ya 6, 6, 7, 6, 6 Kita buang aja guys Ataupun kita jual Kita putus kontraknya Kita jual sekarang Lanjut di bagian sebelah back Di sini kita mempunyai beberapa back Dengan mutu yang lumayan tinggi Mulai dari Tores Back sebelah kanan Statistik kurang maksimal penampilannya Meskipun mutunya 92 Dan usianya sedang dalam usia emas Yaitu 24 tahun Kita jual aja Nah, jadi untuk kalian yang kira-kiranya pemain itu Tidak dibutuhkan Ya, jual aja guys langsung Ada Aditya di sini Aditya cukup bagus penampilannya Ya, meskipun tidak terlalu bagus sih Tapi kita akan sisakan Ataupun tidak akan kita buang Ataupun tidak akan kita jual Ada Michael van Wargarden Posisi emas Kalian khusus ada Gaya bermain juga ada Statistiknya Ya, gitu-gitu aja sih Oke, kita jual kembali guys Karena performa di musim kali ini Untuk tim ADN itu sangat mengecewakan Ya, mau tidak mau kita Lakukan beberapa perubahan Termasuk cici gudang ini Ada Kalu Kalu posisi DR Gantinya ya 77 ini 9 Ini gelandang serang nih guys Oke, 90 Terlalu besar ya Untuk awal musim Apalagi Posisinya sebagai back Kita jual Silva kembali disini Mutunya masih terlalu tinggi 76 Kita kontrak Kita jual sekarang Nah, ini gue lakukan Karena Permainan dari tim ADN FC Musim kali ini Sangat mengecewakan guys Jadi, gue melakukan Cuci gudang Artinya Yang membersihkan ya Pemain-pemain Yang ada di Tim kita Sebanyak mungkin Kita lanjut Ke bagian gelandang bertahan Ada Gulton Ini kita akan pertahankan Kemudian lanjut lagi Ada Adrian Kita lihat Adrian 84 Oke, kita langsung jual aja sekarang Karena kita gak terlalu membutuhkannya Ada Hermawan juga sama Kita langsung kontrak Kita langsung jual aja Nah, ini cuci gudang beneran ya guys Jual-jual pemain Nah, kita maju ke depan Di bagian gelandang serang Kita memiliki 2 gelandang serang Ada Wahyudi Ada Nilsson Wahyudi cukup bagus penampilannya Kita lihat statistik Ya, dari 25 laga Di Liga Birajin menciptakan 11 gol Dan 14 asis Di cup juga 7 laga 3 gol 2 asis Ya, lumayan ya Oke, karena kita Niatnya cuci gudang Mungkin gak mau Kita akan jual Pemain ini Meskipun secara Gaya bermain ini Udah maksimal Biasa yang juga Falsenens juga Biasa menjadi pemecah kebuntuan Tapi kita Harus Menjualnya Selamat tinggal Wahyudi Aduh Berat banget guys Nah, kita menyisakan Nilsson aja Kita akan coba Kembangkan ini Usianya masih 24 tahun Dengan gaya bermain And Apa ya Pecahnya ya Itu gak terlalu bisa Inggris guys Penampilan Sebenarnya Bagus Wahyudi ya Tapi ya Kita coba aja guys Karena secara mutu Masih besaran ini sih Oke Kita udah Menjual Cukup banyak pemain Samping gak hitung Kita lanjut Ke bagian Pemain cadangan Kurija Langsung aja Kita kontrak Kita jual sekarang Jual Kemudian Kita geser lagi Posisi AML Ataupun Gelanjang serang kiri Ini Pemain dari Evan guys Langsung kita jual aja Mikaeli Jual 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 Kontrak Jual Sekarang Yes Kemudian disapinya Ada kadrof Ini juga kita Waduh Jual gak nih Kadrof Kadrof Posisi sebagai MR Berarti Kalau ke Squad utama Gini guys Jadinya Tuh Gini Oke Apakah kita Pertahankan aja ya Ini tinggal Berapa pemain guys 11 1 2 11 12 13 14 15 16 17 Berarti kita udah menjual Sekitar 11 pemain ya Karena kan totalnya 28 pemain Apa berapa tuh Kita hanya Sisa Berapa 11 12 13 14 15 16 17 Kita udah menjual 9 pemain guys Oke itu adalah Cuci kudang yang kita lakukan Mungkin untuk kadrof Kita pertahankan Teper mana juga Oke lah Ya kita jual aja sih 59 Siapa tau Menambah itu ya Jual sekarang 10 pemain Udah kita jual Secara cuma-cuma Di musim kali ini Dan ada beberapa Pemain juga udah kita siapkan ya Di Akademi Remaja Gak beberapa sih guys Ada satu pemain Yaitu Ahmad Mustafa Nah ini bisa kita Ataupun Agus Mustafa ya Kita Amunisi Untuk musim depan Oke itu Yang bisa kita lakukan Ini adalah Jam 8 Lebih 17 Mungkin nanti Kita sambil Nunggu musim baru Dan kita lihat Musuh-musuh Yang akan kita hadapi Mulai dari Liga Cup Sampai ke Liga Champion Oke itu aja Untuk video kali ini Oh mungkin Kemarin ada yang bilang ya guys Bang cuci gudang itu apa Cuci gudang Ya ini guys Ketika performa team kita Itu gak maksimal Maka kita lakukan Perubahan Besar-besaran Jadi gudangnya Ataupun tim kita itu Dicuci guys Dibersihin semua Dari pemain-pemain Yang tidak kita butuhkan Bisa jadi Menjual sampai Setengah pemain Bahkan bisa sampai 90% Pemain yang kita miliki Oke itu aja Untuk video kali ini Sorry guys Ini agak sedikit telat Karena kemarin gue Ada sedikit Kegiatan Like, comment, subscribe Jika bermanfaat Jika tidak dislike saja Sampai bertemu Di pertandingan Ataupun di musim depan